Halo semuanya, selamat datang di Blender Tutorial. Di tutorial kali ini saya akan mengajarkan pembuatan karakter kartun dalam bentuk 3D. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita buka file yang telah disimpan pada episode 1. File, Open. Kita simpan di karakter 1 waktu itu. Pilih filenya. Lalu klik Open. Pada episode 1, kita telah memasang gambar untuk reference. Dan di episode 2 ini, saya akan melanjutkan dengan membuat karakternya. Mari kita mulai. Kita buat sebuah plane dengan menekan Add, Mesh, pilih plane. Kita rotasi 90 derajat terhadap sumbu X. Tekan huruf R, lalu X, lalu ketik angka 90 di numpad. Kita tarik plane-nya ke atas, posisikan di antara hidung dan mulut. Kita lebarkan dulu workspace bagian front, supaya lega. Lalu kita tekan S untuk scale. Kita akan menempatkan plane-nya di antara hidung dan mulut. Kita scale lagi. Plane ini akan kita bagi dua sama rata. Setelah itu kita akan memirrornya. Jadi kita akan bekerja di sisi wajah sebelah kanan. Dan sisi wajah sebelah kiri akan mengikutinya. Karena struktur wajah manusia itu simetris. Jadi bagian sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanan. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk perpindahan menu dari objek mode ke edit mode. Selain menggunakan menu yang di sini, kita juga bisa menggunakan shortcut tab. Tombol tab di keyboard itu adalah shortcut untuk perpindahan dari objek mode ke edit mode. Atau sebaliknya. Oke, mari kita ke edit mode. Kita klik ke menu loop cut. Klik bagian objeknya pas di tengah. Lalu kita hapus vertex-nya. Dengan menekan X, lalu pilih vertex. Lalu kita akan mirror objek yang setengah ini. Dengan menggunakan fasilitas mirror di modifier properties. Klik ini, lalu add modifier, pilih mirror. Lalu cintang bagian glimping. Ini berpengaruh pada bagian titik tengah ini. Supaya glim menjadi satu. Kita tidak bisa menggeser ke kanan dan ke kiri. Jika bagian glimping ini kita tidak aktifkan. Maka vertex bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Oke, pastikan glim tercintang. Menggunakan fasilitas mirror ini. Kita akan bekerja di satu sisi. Dan sisi yang lain akan secara otomatis mengikuti. Jadi pekerjaan kita akan jauh lebih efisien. Prinsip utama yang harus diperhatikan pada pembuatan karakter. Pada waktu pembuatan wajah, kita harus berpedoman pada alur otot wajah. Kita coba membuat loop dari mulut, lalu hidung, dan mata. Oke, kita akan mulai membuat bagian mulutnya terlebih dahulu. Kita perkecil dulu. Kita select. Kira-kira sekian. Lalu kita select edge-nya. Kita tekan E. Extrude. Lalu kita tekan E lagi untuk extrude. Posisikan sedemikian rupa. Tekan E lagi untuk extrude. Kita adjust protect bagian atas ini. Sebagian melingkar di hidung dan sebagian di daerah mulut. Ini ke bawah dan bagian ini ke atas. Nah, bagian ini tarik ke atas. Diposisikan seperti garis pada hidung. Lalu kita lanjutkan bagian mulutnya. Tekan angka 2 untuk selecting edge. Lalu kita extrude. Lalu kita tekan R untuk rotasi. Setelah itu kita tekan S untuk scale. Kita tekan E untuk extrude. Lalu kembali kita tekan R lagi untuk rotasi. Hati-hati untuk membuat face di bagian ini. Bagian ini adalah sudut untuk membuka dan menutup mulut. Kita select edge bagian ini. Lalu kita tekan E untuk extrude. Kita scale sedikit dengan menekan S. Tekan R lagi untuk rotasi. Sekali lagi kita tekan E untuk extrude. Tarik dan gabungkan ke sisi sebelah kiri. Saya akan bagikan sedikit tips. Bagaimana caranya kita berpindah dari vertex selection, edge selection, dan face selection. Lihat menu bagian ini. Kita gunakan angka 1 untuk pindah ke vertex. Angka 2 untuk edge. Angka 3 untuk face. Kita select 3 face bagian atas ini. Lalu kita extrude. Keser vertex yang paling ujung ke bawah. Lalu kita extrude lagi dengan menekan E. Lalu kita lapikan lagi vertex-verteknya. Kita usahakan posisinya mendekatin garis pada gambar reference ya. Garis hidung pada gambar reference. Oke, kira-kira seperti ini cukup. Lalu kita select face bagian ini, 2 face. Lalu kita extrude. Kita extrude sekali lagi. Kita adjust sedikit bagian ini. Tarik ke bawah. Lalu untuk membuat lu bagian mata, kita extrude bagian ini. Tekan 1 untuk vertex selection. Lalu kita adjust vertex-nya sepresisi mungkin pada gambar reference. Edge-nya kita posisikan supaya mengikuti garis mata. Kita turunkan sedikit bagian ini. Lalu kita adjust vertex-nya. Sedemikian rupa. Kemudian di sisi sebelah kanan bagian right orthographic. Kita tarik vertex-nya ke depan. Dengan menyeleksi vertex dari front. Dan kita menariknya dari sisi sebelah kanan. Kita select. Lalu kita tarik. Posisikan seperti ini. Kita select lagi. Lalu kita tarik lagi. Select lagi. Tarik. Select. Kita tarik bagian ini. Posisikan di hidung. Kita select disini. Lalu tarik. Select disini. Lalu tarik. Klik lagi. Kita tarik. Jadi pembuatan model yang ini kita dituntut untuk mempunyai kesabaran yang tinggi dan ketelitian yang tinggi juga. Kita lakukan permindahan vertex ini sampai di bagian sebelah kanan vertex-nya tertata rapi. Jadi tidak saling tumpang tindih. Bagian video ini akan saya percepat. Dan jika teman-teman memerlukan detail pergerakannya. Anda bisa memperlambat video ini untuk melihat detailnya. Oke. Kira-kira jadinya seperti ini. Kita rapikan sedikit lagi vertex-verteck-nya. Kita usahakan sepresisi mungkin dengan gambar reference kita. Baik dari posisi front maupun posisi side. Perlu teman-teman ketahui. Untuk pembuatan modeling karakter. Kita harus berpedoman dengan topologi. Dan selalu usahakan face dalam bentuk segi 4. Jangan lebih dari segi 4 atau kurang dari segi 4. Nah, kira-kira segini cukup. Selanjutnya kita akan membuat face yang melingkar di area mata. Kita akan mulai dari edge yang ini. Kita extrude. Tekan E. Lalu kita tekan R. Untuk rotasi. Kita extrude lagi. Tekan E. Kita tekan R untuk rotasi. Extrude lagi dengan menekan E. Tekan R untuk rotasi. Kita extrude lagi. Lalu kita extrude lagi. Tekan R lagi untuk rotasi. Kita tekan extrude lagi. Kita tekan R untuk rotasi. Lalu kita gabungkan dua edge ini. Klik edge bagian ini. Tekan Shift. Lalu klik bagian ini. Lalu tekan F. Sekarang kita rapikan vertexnya yang bagian sebelah kanan. Kita klik. Kita track. Kita klik bagian ini. Kita track juga. Untuk sekedar tips. Kalau kita menseleksi vertex lebih dari satu. Kita harus tekan Shift. Klik vertex pertama. Tekan Shift. Lalu klik vertex kedua. Dan seterusnya. Ini berlaku untuk edge, vertex, dan face. Oke. Kita sudah hampir jadi. Mengeser vertexnya. Kita usahakan posisinya. Dan seterusnya. Mendekati lingkaran di area mata ya. Seperti biasa saya akan speed video ini. Supaya durasinya tidak terlalu panjang. Teman-teman selalu usahakan untuk menggeser vertexnya dari tampak depan dan dari tampak samping ya. Kita adjust di tampak depan. Lalu kita pindah ke tampak samping. Kita adjust lagi. Supaya presisi dari kedua gambar reference. Oke setelah ini kita akan membuat face yang melingkar di area mulut. Kita selek face-nya. Lalu tekan E untuk Extrude. Lalu kita scale. Dengan menekan S. Kita tekan angka 1 untuk pindah ke vertex selection. Klik vertex bagian ini. Kita geser sedikit. Kita posisikan sedemikian rupa. Tekan Shift. Lalu klik vertex yang ini. Kita tekan M. Pilih Add Center. Kedua vertex itu telah menjadi satu. Lalu kita ke workspace sebelah kanan. Kita pasin ini kemari. Ini geser sedikit ke pas garis ini. Setelah itu dari front. Kita extrude lagi. Melingkar bagian mulut. Kita klik di sini. Bagian ini. Bagian ini. Bagian ini. Dan bagian ini. Kita tekan E. Untuk Extrude. Lalu kita tekan S. Untuk Scale. Tekan 1 untuk vertex selection. Pindahkan ini ke dekat sini. Kita selek bagian ini. Lalu tekan M. Pilih Add Center. Ke workspace sebelah kanan. Kita rapikan vertexnya. Tarik bagian ini kemari. Dan bagian ini kemari. Kita rapikan bagian vertexnya. Setelah itu di bagian front. Kita akan membuat face bagian ini. Kita selek edge bagian ini. Tekan Save. Klip yang ini. Tekan F. Untuk membuat face seperti ini. Kita bisa juga menggunakan selecting vertex. Seperti contoh berikut ini. Di bagian ini kita akan membuat face. Seperti tadi. Kita bisa gunakan selecting vertex. Select vertex yang ini. Tekan Save. Select vertexnya. Lalu tekan F. Kita akan extrude sekali lagi. Melingkar di area mulut. Kita select face-nya. Lalu kita tekan E untuk extrude. Lalu tekan S untuk skala. Kita rapikan vertex yang bagian ini. Kita tekan angka 1 dulu. Untuk pindah ke vertex. Kira-kira kita deketin di daerah sini. Kita select. Kita tekan M untuk merge. Dan pilih Add Center. Lalu kita rapikan vertex yang di sebelah kanan. Kita sesuaikan pada gambarnya. Seperti biasa video ini akan saya percepat. Untuk mempersingkat durasi. Kira-kira seperti ini cukup. Lalu kita akan membuat. Face melingkar di area mata. Di area sini. Dan area ini akan kita gabungkan ke daerah pipi. Kita mulai select edge-nya bagian ini. Kita select. Bagian ini. Bagian ini. Ini dan ini. Lalu kita tekan E untuk extrude. Lalu kita tekan S untuk scale. Lalu kita tekan 1. Dan rapikan vertexnya. Nah kita lihat di bagian front. Ini ada vertex yang jadi 1. Ini karena kita mengaktifkan kelimping. Nah ini akan kita pisahkan dulu. Kita aktifkan bagian kelimping ini. Lalu kita tarik ke kanan. Lalu kita cek list lagi supaya aktif. Kita rapikan vertexnya. Melingkar di area mata. Dan yang bagian ini kita akan merge menjadi 1. Kita geser. Lalu kita select vertexnya. Tekan M. Lalu pilih add center. Kita rapikan lagi. Kita lihat bagian sisi sebelah kanan. Kita rapikan. Kita tarik kemari. Dan bagian front. Kita tarik sedemikian rupa. Kita rapikan beberapa vertex ini. Kita tarik kemari. Bagian vertex ini akan kita gabungkan menjadi 1. Select vertex. Tekan save. Select vertex yang ini. Lalu tekan M. Add center. Kita rapikan sedikit. Nah kira-kira sedemikian rupa. Sekarang kita akan membuat face yang melingkar di area ini. Vertex yang ini kita naikkan sedikit. Kita akan men-select edge dari area ini. Kita select edge-nya. Select yang ini. 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 Dan yang ini. Lalu kita tekan E. Untuk extrude. Kita tekan S. Untuk skill. Lalu kita tekan angka 1. Untuk merapikan vertex-nya. Kita tarik bagian area ini. Kita juga rapikan di area sebelah kanan. Kita tarik vertex yang ini. Di area ini kita presisikan ke area daerah dagu ya. Lalu kita akan menggabungkan face yang ini. Ke sisi sebelah kiri. Karena kita menggunakan clipping. Maka ini akan tergabung secara otomatis. Kita select vertex bagian ini. Tekan M. Pilih add center. Kita rapikan dulu bagian sebelah kanan. Kita tarik. Dan kita sesuaikan sama gambar reference. Baik reference bagian depan. Dan reference bagian samping. Sekarang sebagian objek kepala sudah jadi. Jadi sudah hampir setengah kepala sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat bagian area belakang kepala. Dan saya akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Karena tutorial ini sudah terlalu panjang. Kita sampai di sini dulu. Tutorial ini akan kita simpan dulu. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan notifikasinya. Supaya Anda dapat memberi tahuan pada saat saya mengupload. Kelanjutan dari tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial ini.